Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap bayan sedang senang, karena dikasih lanteng, yang cantik dan ganteng-ganteng. Salam saya, jawab dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahudha amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita pajatkan kehadirat Allah SWT, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di arena. Peringatan 35 tahun pesantren putri alamawandah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Yang senantiasa mendarang umatnya untuk belajar sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pentingnya belajar sepanjang masa. Nah, sekarang saya mau tanya nih, waktu kita baru lahir, apakah langsung bisa makan sendiri? Tidak. Berjalan sendiri? Tidak. Berbicara sendiri? Tidak. Pakai baju sendiri? Tidak. Nah, kawan-kawan semua, itulah bedanya manusia dan hewan. Manusia belajar harus dilakukan sejak dari dulu. Hewan baru lahir, langsung lari. Makan juga sendiri. Ih, coba bayangkan kalau tiba-tiba bayi manusia lari dan makan sendiri. Ngeri ya. Belajar bukan berarti betul semua dan bernilai seratus semua. Bahkan belajar juga dari kesalahan. Seperti saat kita belajar berdiri, pasti jatuh terlebih dahulu kan? Makanya nih, ayah, ibu, bapak, ibu, guru, apabila kami melakukan kesalahan, tak perlu marah ya. Ingatkan saja, kami agar lebih menjadi baik. Betul apa betul? Betul. Hadirin, rahimah kumullah. Dengan belajar, kita mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan belajar juga, kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, belajar harus dilakukan sepanjang masa. Dan harus dilakukan sejak dilahirkan hingga kita mati. Rasulullah s.a.w. bersabda Utlu bila ilma minal mahdi ila lahdi Tuntutlah ilmu sejak baru lahir hingga keliang lahat. Sebagai seorang muslim yang telah mengerti pentingnya belajar, sebaiknya kita harus mempelajari banyak ilmu Agar kita menjadi manusia seutuhnya Dan juga harus belajar sepanjang masa Ilmu pengetahuan dan ilmu agama Atau biasa kita sebut imtak dan iptek Memiliki hubungannya sangat erat Keduanya tidak dapat dipisahkan Dan saling melengkapi satu sama lain Pribahasa-bahasa Inggris dikatakan Without geology, life will be plain And without science, life will be lame Hidup akan jadi buta Jika tanpa ilmu agama Dan jika tanpa ilmu pengetahuan umum Hidup akan jadi pincang Pribahasa ini menekankan Betapa pentingnya imtak Dan tanpa iptek Manusia akan terdampak terpengaruhi Oleh dampak negatifnya dunia Tapi sebaliknya Jika tanpa ilmu agama Manusia akan mudah terpengaruh Dampak modern teknologi saat ini Karena apa? Karena tidak mempunyai Pegangan hidup yang kuat Yaitu iman Hadirin rahimakumullah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sulat al-mujadala Ayat 11 Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu Di antaramu orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Nah Coba deh kita cek kehidupan dunia dulu Apakah pak camat gajinya sama dengan tukang cangkul? Apakah pak manajer toko gajinya sama dengan tukang apel? Mengapa ya? Jelas Karena ilmunya B Beda Nah kawan-kawan semua Itu baru belajar masalah di dunia saja loh Apalagi Belajar tentang agama Jadi kesimpulannya adalah Kita harus belajar sepanjang masa Dan harus seimbang antara belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum Kucing lari suka berisik Laringnya ke taman asih Sekian dari saya yang cantik Sampai jumpa dan terima kasih Wa'allahu'l-muwafiq Illa aku wa mitariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!